Intro Oke, terima kasih Ibu Sabrina. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Tadi disampaikan lebih kurang 285 ya. Ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan dapat bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau bercerita Bang-Ban, dan disini saya akan bercerita dulu. Kenapa sih kami mengambil, disini ada judul Integrate and Transform, kemudian Direction, Magnitude, and Timing. Karena berbicara tentang transformasi, transformasi itu tidak akan berarti apa-apa ketika dia tidak bisa diintegrasikan dalam hal menciptakan nilai. Dan dalam menciptakan nilai, yang pertama arahnya harus benar, kemudian magnitude juga harus kita perhatikan, semakin lama semakin confirm, dan timing untuk melakukan suatu inisiatif juga harus tepat. Nah, disini ada empat agenda, di mana nanti tanya jawab mungkin dilakukan setelah penyapai dari Pak Saiful Adrian, atau di sesi ini sekaligus ya, Bu Sabrina ya? Boleh sih Pak, mungkin dari Pak Chandra, lalu dilanjutkan Pak Saiful, nanti di akhir kesi kita langsung bahas gitu Pak, pertanyaan. Oke, baik-baik. Jadi saya di empat agenda ini aja ya, nanti tanya jawab setelah pemaparan dari Narasumber ya. Oke, nah sekilas tentang perusahaan, Bank Banten telah melakukan transformasi dari sebelumnya Bank Pundi, di mana model bisnis dari Bank Pundi itu sendiri adalah MSMI, dan Bank Banten adalah Bank Pembangunan Daerah. Nah, ketika kita berbicara transformasi, transformasi di sini tidak hanya dalam artian produk dan layanan saja, namun juga bagaimana transformasi itu bisa dilakukan menyeluruh, termasuk kepada model bisnis dan juga people transformation. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk MSMI loans ini, itu padat karya, sedangkan BPD, boleh dikatakan kita juga di sini punya tugas ya, untuk pelayanan publik, sebagai Bank Pembangunan Daerah juga harus berkontribusi sebagai pengganda perekonomian daerah. Nah, ini adalah tantangan ketika proses awal transformasi Bank Pundi menjadi Bank Banten, tidak hanya dalam hal perubahan model bisnis, namun juga kami harus mempersiapkan infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan, sehingga memenuhi standar dalam operasi sebagai Bank Pembangunan Daerah. Nah, transformasi pertama, kita melakukan yang namanya streamline jaringan kantor. Di tahun 2016, lebih kurang ada 214 jaringan kantor, dan saat ini setelah menjadi Bank Pembangunan Daerah, lebih kurang kita mempunyai 50 jaringan kantor dan 150 jaringan ATM, dan yang tadinya tersebar di seluruh Indonesia, dan saat ini kita hanya mempertahankan di kota-kabupaten yang memang kita masih bisa berkontribusi, dan secara bisnis masih berkontribusi terhadap kinerja Bank Banten itu sendiri. Dan kemudian kita memfokuskan pengembangan jaringan layan kantor di Provinsi Banten sebagaimana Bank Pembangunan Daerah pada umumnya. Nah, Bank Banten sendiri dimiliki oleh pemerintah Provinsi Banten melalui Banten Global Development. Sebelumnya, PT Banten Global Development memiliki 51 persen kepemilikan di Bank Banten dan sisanya publik, namun setelah aksi korporasi kemarin, saya tidak salah, porsi kepemilikan mereka bertambah menjadi 78 persen. 78,21 persen. Nah, dari sisi sumber daya manusia, di sini juga seiring dengan streamlining yang kita lakukan, dari lebih kurang 4.000 karyawan, saat ini hanya tersisa sebesar 982 pada 2019, dan masih di kisaran itu pada saat ini, jadi 900 sekian. Jadi, dapat kami gambarkan bahwa transformasi dari bank yang fokus di segmen UMKM ke Bank Pembangunan Daerah, yang memiliki tantangan yang tidaklah mudah. Terlepas bahwa banyak pihak, termasuk Bapak, Ibu, dan saya, yang juga mengharapkan bahwa BACS ini bisa segera mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, untuk BACS sendiri, sebagaimana Bank Pembangunan Daerah lainnya, dan Bank Padaumumnya, fungsi kita adalah intermediasi yang utama, dan key drivers kita, yaitu adalah kredit konsumsi, dan juga kredit komersial, yang merupakan turunan dari proyek-proyek APBD. Jadi, dari sisi margin, kemudian dari sisi risiko, dia masih well managed, kalau memang fokus terhadap bisnis sebagai Bank Pembangunan Daerah. Dan itu adalah tahap pertama transformasi dari Bank Pudim menjadi Bank Banten. Selanjutnya, saya akan bercerita tentang highlight kinerja keuangan pasca akuisisi. Kalau kita lihat bersama, ini dari sisi penyaluran kredit, yaitu gross di tahun 2016, posisi kredit ada di angka 3,2 triliun, dan satu tahun setelah akuisisi berjalan, itu di angka 5,1 triliun, jadi lebih kurang ekspansinya sangat signifikan, 1,9 triliun, dan terus tumbuh sampai di 5,5 triliun, dan kemudian di 2019 hingga ke posisi Juni ini audited, itu turun ke 4,7 triliun. Nanti dapat saya sampaikan kenapa hal ini bisa terjadi. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ekuitas kita, di mana pasca akuisisi, yaitu melalui 2 PUT, ada PUT 4 dan PUT 5, ekuitas BEX pada waktu itu adalah 800 miliar, dan seiring dengan kerugian yang masih berjalan, ekuitas BEX turun hingga ke angka 449 miliar. ada 30 Juni 2020. Kemudian dari sisi bottom line, di sini net interest income, pada tahun 2016, net interest income BEX itu di angka 81 miliar, dan pada setelah akuisisi itu meningkat menjadi 186 miliar. Nah, di sini terlihat sebetulnya ada lompatan pendapatan bunga bersih, dari 81 ke 186 miliar. Namun berangsur turun mulai 2018, 2019, dan terakhir di Juni 2020. Nah, maka demikian, kalau kita lihat sebetulnya dari sisi interest income sendiri ada peningkatan. Hanya memang dari sisi interest expense juga ada peningkatan, sehingga net interest income relatif mengalami penurunan, seiring dengan BEX mempunyai keterbatasan untuk melakukan ekspansi. karena kita tahu bahwa untuk kredit konsumer sendiri rata-rata tenor pinjaman 10 tahun. Dan ketika ada perubahan tingkat suku bunga, nah di situ kalau kita tidak bisa melakukan penetrasi pasar, nah reprisinya nggak jalan, seperti itu. Itu salah satu kendala yang dihadapi oleh BEX ketika mengalami keterbatasan dalam hal permodalan. Nah, namun demikian, di sini perlu kita lihat juga bahwa BEX telah berhasil melakukan proses efisiensi melalui tadi pengurangan jaringan kantor, kemudian pengurangan jumlah tenaga kerja, diselesaikan dengan model bisnis barunya sebagai Bank Pembangunan Daerah. Dan dari Rp647 miliar pada 2016, beban operasi BEX itu turun hingga ke angka Rp300an miliar, dari 2017, kemudian 2018, dan 2019. Dan di Juni 2020 itu 6 bulan secara kumulatif di Rp136 miliar. Lebih kurang kalau diestimasikan untuk posisi Desember 2020, lebih kurang di Rp270 miliar. Jadi, upaya efisiensi yang dilakukan oleh perseroan itu telah membuahkan hasil. Dari sini, kami mungkin sedikit menginformasikan korelasi permodalan dan kinerja perseroan, di mana modal itu diperlukan untuk dapat melakukan ekspansi usaha dan mencapai skala ekonomi yang diharapkan, dan mencetak laba operasional. Nah, sehingga kami juga mencoba menghitung formulasi operating break-even point, dan kemudian pas ke akuisisi, Bank Banten juga telah mengoptimalkan ketersediaan modal yang ada untuk melakukan fungsi intermediasinya dan menekan kerugian rata-rata dibandingkan dengan posisi sebelum dilakukan akuisisi. Nah, hanya memang tadi, untuk mencapai skala ekonomi, perbankan pada umumnya tentunya harus memastikan ketersediaan permodalan, sehingga ruang gerak untuk menangkap peluang-peluang bisnis dan mencapai skala usahanya itu dapat terpenuhi. Nah, korelasinya dengan tadi, apa namanya, direction, kemudian magnitude and timing, yang ingin saya sampaikan dari beberapa slide ini adalah berkaitan dengan direction. Bahwa dari sisi arah, untuk melakukan perbaikan, ada dua inisiatif utama, yaitu bagaimana kita bertransformasi menjadi bank pemahunan daerah, dan model bisnisnya juga ikut bertransformasi dari sebelumnya mikro, fokusnya kemudian ke bank pemahunan daerah, yaitu adalah kredit konsumsi dan kredit komersial, yang tadi ya, turunan dari proyek-proyek pemerintah daerah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu adalah melakukan efisiensi. Jadi dari sisi arah, ini sudah selaras dengan ekspektasi kita, hanya memang dari sisi magnitudenya, yang di awal sempat tinggi, dan kemudian sering dengan keterbatasan permodalan, dan membatasi ruang gerak kita juga, nah, magnitudenya itu kemudian berkurang. Begitu. Jadi, apa yang kemudian ke depannya perlu dilakukan oleh BEX, yang pertama adalah tetap fokus terhadap key drivers pertumbuhannya. Kalau berbicara kredit, tadi fokus ke kredit konsumsi yang marginnya cukup baik, dan risikonya relatif terukur. Kemudian dari sisi ATMR juga relatif rendah, sehingga BEX bisa lebih optimal dalam mengalokasikan permodalannya yang terbatas pada waktu itu ya, sebelum PUT 6 dilakukan. Kemudian yang kedua, memperkuat permodalan bank dalam rangka pengundungan POJK nomor 12 tentang konsolidasi bank umum. Jadi, BEX sendiri berdasarkan keputusan RUPS LB tanggal 2 Oktober 2020, memang berencana untuk memenuhi POJK ini, dan diharapkan dana sebesar Rp3.041.000.000.000, sekian itu terkumpul dalam dua PUT, di mana di PUT 6 yang baru saja berakhir, itu terkumpul dana lebih kurang Rp1,871 triliun, atau 61 persen dari target Rp3 triliun dalam dua PUT. Nah, ini cukup baik bagi kami, karena nanti di PUT ke-7, untuk target pengumpulan dana serit, tersisa sekitar Rp1,1 triliun. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kapabilitas organisasi dalam mendukung transformasi digital, kemudian pengembangan produk dan layanan digital dalam inovasi keuangan digital. Yang kelima adalah bagaimana kita bisa tadi itu bangkit, kemudian dengan perbaikan kinerja, dan kemudian meningkatkan citra perusahaan. Dan tentunya ini akan bisa dilaksanakan dengan peningkatan tata keluar dan manajemen risiko dari BEX itu sendiri. Terkait dengan Operating BEX Event Point, di sini kami coba menyajikan secara sederhana, sebetulnya kenapa sih BEX masih rugi. Di sini ada Cost of Operable Fund, BEX masih rugi karena memang biaya operasinya di 15,85 persen. Bayangkan kalau kita misalnya menyeluruhkan kredit di bawah ini, misalnya di 12 persen, masih negatif kredit sebesar 3 persen. Kemudian tadi kami juga menyampaikan bahwa perlunya mencapai skala usaha tertentu untuk mencapai titik breakeven. Berapa skalanya? Jadi dengan financial modeling yang kita lakukan, kira-kira untuk average loan yang diperlukan dalam mencapai titik BEP secara operasional itu adalah Rp6,5 triliun. Dan dari sini biaya operasi kita adalah di angka 9,99 persen atau sedikit di bawah 10 persen. Apabila diestimasikan dari posisi proyeksi di Desember 2020, di mana loan kita di angka Rp3,8 triliun lebih kurang, untuk Rp6,5 triliun kita membutuhkan Rp2,7 triliun. Nah, ini adalah fokus pertama kita setelah mendapat kepercayaan investor sekalian. Jadi, mencapai titik impas adalah satu keharusan bagi BEP, apalagi permodalan yang kita peroleh tidak sedikit, kemarin Rp1,871 triliun. Sehingga harusnya bisa lebih mempermudah kita, selain itu, dengan adanya permodalan sebesar Rp1,871 triliun, secara bottom line yang paling segera dirasakan oleh BEX adalah postur dari balance sheet sendiri yang berubah, yang tadinya di sisi liabilities, itu interest bearing, kemudian menjadi non-interest bearing, sebesar Rp1,871 triliun. Nah, ini juga memberikan keuntungan bagi BEX, sehingga bisa dengan lebih mudah mencapai titik impas secara operasi tersebut. Nah, selanjutnya, oke, kita berbicara titik impas, kita berbicara Rp2,7 triliun, kemudian strategi seperti apa? Jadi, kalau berbicara strategi, saya akan simpel saja bahwa BEX mempunyai tiga langkah strategis, kita singkat tiga R, yaitu realign, regrow, dan reinvent, di mana realign kita fokus terhadap memperkuat fundamental kita, kemudian membangun kembali fokus bisnis, dan kemudian juga memastikan bahwa tersedianya sumber daya untuk mendukung dua hal tersebut. Dan dari situ kita yakin bahwa kita akan bisa mengakselerasi pertumbuhan dan juga memperdalam hubungan dengan customer, dan bagaimana kemudian bisnis BEX tumbuh dengan key drivers di credit consumer, seperti itu. Dalam melakukan tiga langkah strategis tersebut, kita memiliki 4L sebagai filosofi inisiatif, yaitu adalah lean, ini lean management, gampangnya seperti itu, kemudian learn, bagaimana organisasi tetap terus belajar, kemudian linkage, dan leverage. Artinya dengan saat ini adalah, mungkin kita mengenal yang namanya digital economy, tanpa linkage and leverage, untuk value creation, satu hal yang sulit dilakukan. jadi dengan 4 filosofi inisiatif ini, kita yakin bahwa BEX bisa menangkap peluang dengan adanya pertumbuhan yang cepat dari teknologi itu sendiri, sebagai bank pembangunan daerah. Selanjutnya, ini adalah strategi map kita, jadi saya tidak akan menjelaskan secara detail, hanya di sini, BEX akan fokus terhadap dua hal. Yang pertama adalah, bagaimana membangun ketahanan institusi, sehingga tidak rentan terhadap perubahan, kemudian juga tekanan-tekanan, apalagi di perbankan adalah highly regulated industry. Dan kemudian adalah, walaupun highly regulated industry, tantangan bagi perbankan sebagaimana umumnya, namun BEX yakin akan bisa melakukannya, yaitu adalah, kita tetap tangkas, tetap lincah, gesit dalam menangkap peluang-peluang yang ada dalam perubahan itu sendiri. Apalagi di, apa namanya dengan adanya, disrupsi teknologi. Nah, dari sisi perspektif customer, di sini kami mengedepankan hybrid approach, di mana, karena segmen pasar kami juga masih ada yang membentukkan interaksi secara langsung, jadi konsep hybrid kita lakukan, layanan secara fisik, namun juga tetap membangun digital banking dan digital finance innovation. Kemudian dari sisi internal perspektif, dalam rangka mendukung lean management dan meningkatkan efisiensi, terus meningkatkan efisiensi, kita juga mengembangkan interface resource planning. Jadi, ini yang kita lakukan, karena kita sadar bahwa, untuk menjawab kepercayaan pemangku kepentingan, khususnya investor, kita harus dapat menunjukkan semua ini dalam waktu yang cepat. Nah, dari sisi change management framework-nya, logiknya adalah, untuk bisa mencapai pertumbuhan yang diharapkan, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah permodalan, itu sudah kita penuhi, tinggal satu step lagi untuk memenuhi PJK nomor 12 tentang konsolidasi bank umum. Nah, kemudian selanjutnya dari sisi tadi, model bisnis tanpa development capability yang sesuai, percuma model bisnis tidak akan bisa berjalan. Karena tadi, human capital-nya, kemudian interaksi sosial within organization, kemudian manager recognition, dan tadi middleman-nya harus ada. Kalau tidak, strategi tidak akan bisa di eksekusi. dan termasuk ke IT infrastruktur, kemudian GCK dan risk management. Ini semua kita lakukan. Nah, kemudian dari sisi digital transformation, ini juga kita lakukan, dan harapannya, capability deployment, kemudian tadi permodalan, dan digital transformation, itu akan mengasterasi pertumbuhan bisnis kita, dan kemudian kita juga harus memastikan bahwa produk dan layanan yang kita deliver ke market itu fit. Jadi, dari model ini, sebetulnya yang paling penting adalah di sini, leadership. Tanpa leadership dari top management team untuk mendrive perubahan culture, kemudian melakukan proses-proses yang diperlukan untuk memperoleh output dan outcome-nya, semua menjadi percuma. Jadi, ini kita lakukan sebagai satu rangkaian yang kami yakin akan mampu membawa transformasi backs dan menciptakan nilai. Dalam menciptakan nilai. Nah, itu dari sisi corporate strategy, saya tidak akan berbicara lebih lanjut, kemudian saya akan masuk ke bisnis strategy. Jadi, saya akan langsung ke slide ini, di mana slide ini saya pikir akan dengan mudah memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu. Dari sisi landing site, kita lihat bahwa credit consumer sebagai key driver kita, dari ini portfolio per bulan Juni 2020, itu 53 persen. Sebelumnya jauh lebih tinggi. Tapi karena kita ada sell down dan seterusnya begitu, jadi turun komposisinya. Namun tetap, 53 persen credit consumer ini berkontribusi sebesar 71 persen terhadap interest income. Jadi, berbicara direction dalam pemilihan key drivers yang kita lakukan sudah benar, hingga intensifikasi. dengan tadi permodalan, dan tadi tersediaan market yang cukup luas, dan dibantu oleh teknologi, kita akan bisa melakukannya dengan lebih cepat. Kemudian, dari sisi pendanaan di sini, untuk BPD, karakteristiknya unik, artinya rata-rata BPD itu mempunyai keunggulan di sisi KASA, walaupun dalam skala tertentu. Artinya di sini ada giro pemerintah, kemudian turunan di giro pemerintah, ada gaji pegawai negeri, dan seterusnya, sampai ke proyek-proyek pemerintah daerah. Jadi di sini KASA rasio kita adalah 50%, dan kita lihat KASA ini berkontribusi terhadap 22% biaya bunga. Artinya, tadi kalau dari sisi kredit, kita akan mengintensifkan key drivers kita, kredit konsumsi untuk meningkatkan pendapatan bunga, dan di sisi pendanaan, kita intensifkan marketing kita untuk memperoleh, meningkatkan KASA tadi, dan tadi menekan biaya bunga. Nah, semua ini akan bisa kita proleh, dan kemudian diakselerasi dengan digital transformation. Dan digital transformation, selain dari sisi bisnis, ini juga kita harapkan, tidak hanya mereduce, tapi juga slashing overhead cost. jadi dengan ERP, kita bisa lebih lean, contoh yang paling sederhana, yang tadi masih manual, kemudian paper, jadi paperless, dan yang bisa di otomasi, kita otomasi, lebih ke STP yang diprosesnya, seperti itu. Selanjutnya di sini, saya juga akan bercerita, artinya masih kepada direction, magnitude sama timing. Nah, kita lihat, di tahun 2016, cost of fund kita di 7,81, dan di Desember 2019, itu di 5,91, dan di September, walaupun dalam kondisi sulit setahun ini, khususnya bagi BEX, namun kita juga tetap bisa konsisten, menurunkan cost of fund kita, di angka 5,19. Nah, kemudian di satu sisi, overhead cost kita dari 10,57, ini juga secara konsisten, kita turunkan, jadi terendah di 4,51 di bulan Maret, namun naik kembali, karena tadi kita harus sell down aset untuk normalisasi likuiditas, dan secara skala ekonomi menjadi berkurang kembali, dan overhead cost kita meningkat. Nah, terkait direction, hal yang perlu diperhatikan adalah di posisi bulan Maret, di mana cost of money ini, ini adalah biasanya lagging indicator, kemudian cost of operable fund, ini lagging indicator-nya. Nah, selama ini, biaya operasi itu lebih tinggi daripada biaya uang, cost of money. Namun di bulan Maret, cost of operable fund itu turun, dibawah cost of money, artinya sebetulnya secara magnitude and timing, di sini kalau kita benar dalam menyikapi secara strategis, khususnya tadi ya, masalah permodalan, harusnya di sini, ya kita akan lebih baik lah. Namun demikian, karena memang tadi ya, kondisi pandemi dan seterusnya, tentunya, apa namanya, ya kita harus melakukan tadi strategi safari, dan bagaimana caranya supaya bisa tetap, apa namanya, bertahan, dan ternyata kemudian, ya, PUT 6 yang lalu juga ternyata berkontratibusi banyak terhadap perbaikan struktur keuangan Bank Banten, dan selanjutnya di sini, tadi kita akan fokus dalam hal penyaluran kredit, itu ke valid consumer, kita ada yang aktif, karya guna, dan juga yang pensiunan, dan KMKK ini kredit model kerja konstruksi, gitu. Jadi, jadi, apa namanya, kita akan fokus di sini, dan juga, kalaupun ada UMKM, itu yang, apa namanya, kredit usaha bangun Banten, jadi kita lebih selektif lah, lebih selektif, dan kita juga, nanti saya akan sampaikan, mungkin kita akan bercepat ya, karena keterbatasan waktu, kalau terkait dengan kredit konsumsi, artinya, kita punya dua engine of growth, yang pertama adalah kredit karya guna, dan kredit pensiunan. Jadi, di sini kita, apa namanya, kita olah data, dari Banten, dan juga cabang-cabang, bank Banten yang ada di, apa namanya, daerah lain, gitu, jadi, dari sini, dengan rata-rata disburs itu, sebesar 160 juta, ya, potensi kita di 36 triliun, jadi, kalau berbicara potensi, kemudian berbicara, ini adalah, New Book Average Guild, ya, 12,96, dan dengan tadi, operabel cost kita di angka 9,99, artinya, dari sisi net interest margin, tadi, ya, sudah bisa kita, mohon maaf, dari sisi keuntungan secara operasi, sudah kita, kita jaga, seperti itu, dan, seiring dengan peningkatan skala usaha, tentunya, biaya operasi juga akan semakin turun, gitu. Nah, sebagai informasi juga bahwa, di tahun 2020 ini, kita juga mendapat penghargaan dari, dari TasPEN, sebagai mitra bayar yang terbaik lah, posisi kita peringkat pertama. Nah, itu juga merupakan bukti bahwa, PEC berkomitmen, apa namanya, mendorong kredit pensiunan ini, juga sebagai second engine of growth, di kredit konsumsi, yang jadi key drivers dari BAC itu sendiri. Nah, kemudian untuk kredit komersial, kita fokus di yang kredit modal kerja, konstruksi, dan fokus yang memang, tadi lah, resiko rendah, kemudian anggarnya dari pemerintah daerah, kita monitoring terminnya, kita potong pembayarannya, dan seterusnya. Dari sini saja, kita juga sudah punya, apa namanya, opportunity setiap tahun itu, lebih dari 3 triliun rupiah. Seperti itu. Jadi, kalau skala BAC sekarang, kreditnya di angka 3,7 triliun, dengan potensi yang segitu banyak, dan tadi permodalan yang memadai, semua tersebut akan mungkin untuk diperoleh oleh BAC. Kemudian dari sisi UMKM sendiri, jadi, kalau untuk yang UMKM, kita fokus ke kredit usaha bangun Banten, yang memang berkontribusi terhadap pengganda ekonomi, perekonomian di provinsi Banten. memang jumlahnya tidak terlalu besar, dengan tiket saiz 5 juta, dan juga ada 422 ribu UMKM di provinsi Banten. Jadi, lebih kurang potensi pasarnya di 2,1 triliun. Nah, apakah kita akan masuk ke situ sendiri? Tidak. Jadi, kolaborasi di sini tidak hanya dalam hal kolaborasi untuk penyaluran kredit produktif bagi pensiunan. Jadi, kalau untuk yang pensiunan, dan kemudian dari situ tujuan penggunaan kredit pembiayanya itu adalah untuk sektor produktif, kita juga bekerja sama dengan BPR dan juga kooperasi. Jadi, di situ akan memperluas kemampuan kita untuk mempenetrasi pasar-pasar yang memang jauh dari jaringan kantor kita. Nah, dengan kolaborasi ini, ini merupakan sebetulnya implementasi dari linkage and coverage yang tadi kami sampaikan sebagai filosofi inisiatif. Dan kami juga membuka kesempatan untuk berkolaborasi dengan P2P. Tentunya tadi kita juga akan sangat selektif, karena juga kita tidak punya kompetensinya. Namun, ke depannya, skema kolaborasi ini adalah yang paling doable. Merujuk kepada kemampuan sumber daya backside ini. Dan paling setidaknya selain kita juga bisa scoping ke market-market yang memang belum tergarap oleh backs, yang paling penting adalah pembelajaran, learn tadi. Bagaimana perbankan konvensional yang tadi, dinosaurus. Jadi, dominan logiknya sangat kental sekali, old-fashioned. Kemudian muncul fintech yang mereka bicara big data analytics. Dan dengan core rigidity atau rigiditas dari inersia dari perbankan itu sendiri dan mekanisme kolaborasi, yang kita harapkan adalah terjadinya proses pembelajaran dan organisasi di backs. Sehingga, ya tadi, backs akan tetap lincah dengan lingkungan yang senantiasa berubah dengan cepat. Kemudian dari sisi pendanaan, backs sendiri kita fokus ke beberapa sumber pendanaan retail, yaitu adalah pensiunan, kemudian siswa atau pelajar, ASN atau civil servant, medical worker, sama teacher. Kalau kita lihat, sebenarnya segmennya fokus di sini banyakkan ke pendidikan dan kesehatan. Jadi, kita benar-benar memilih segmen yang memang kita punya sumber dayanya untuk bisa mendeliberi valid proposition terhadap segmen tersebut. Bicara potensi kasa sendiri, di sini baru dari sisi Banten saja, itu ada 1,6 triliun untuk provinsi Banten dan juga daerah lain, di mana ada jaringan kantor Bank Banten atau backs, itu 1,6 triliun. Kemudian dari sisi pelajar, di sini kita hanya fokusnya di provinsi Banten, ada potensi 1,7 triliun. Nah, dengan melakukan transformasi digital dengan tepat, kita akan bisa mendeliberi values yang tadi lainnya sih kemudahan, kemudian sekaligus juga keamanan juga, dan kecepatan kepada segmentasi-segmentasi pasar yang memang kita bidik. dan berbicara kompetisi ke depannya, backs yakin bahwa kalau pricing, produk di sektor perbankan, semua bank punya produk yang relatif sama, pricing juga ke depannya akan lebih ketat lagi, jadi akan sangat hostile kalau kita masih ada di situ kompetisinya. kami yakin ke depannya bahwa kompetitif advantage itu salah satu diciptakan lewat platform, bagaimana kita bisa berkompetisi ke depannya dengan mendeliberi platform yang tadi aman, kemudian juga bisa sesuai dengan personal dari segmentasi pasar kita. Dan kita yakin bahwa UX itu juga adalah faktor kritis untuk sukses. Nah, mungkin itu dari saya. Selanjutnya, saya kembalikan waktu dan tempat kepada Bu Sabrina. Terima kasih. Terima kasih Pak Chandra untuk pemaparannya yang sangat luar biasa, sangat komplit. Mungkin akan kita lanjutkan ke pembicaraan selanjutnya, Pak Saiful Adrian, CFE. Mungkin bisa memaparkan juga dari PT Credit Trading Indonesia. Silakan Pak Saiful. Selamat sore semua. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap semangat. Tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Namanya saya Syafu Adrian. Saya Presiden Direktur dari PT Credit Trading Indonesia. Apa itu PT Credit Trading Indonesia? Yang pasti bukan sekuritas, tapi kita adalah salah satu lembaga rating di Indonesia. Dan yang paling mudah. Jadi kita baru mendapatkan izin di tahun 2019. Dan kita sekarang menjadi salah satu dari tiga lembaga rating di Indonesia yang punya izin. dimana satunya adalah Pevindo dan kedua adalah Fitch ya. Jadi kenapa saya di sini? Tentu saja saya bukan pemain utama. Saya hanya sebagai supporting actor aja dari Pak Chandra, dari BACS. Saya mau memberikan pandangan ya dari apa yang saya ketahui. Saya tidak akan membicarakan apakah hari Senin sahamnya naik berapa atau target price berapa. Karena mungkin itu saya nggak mau mengambil ranah cipta dana ya sebagai sekuritas. Tapi saya mau berbicara aja dari sisi default risk ya. Yang pertama. Kedua adalah yang mungkin membedah fundamentalnya dari Bank Banten itu sendiri ya. Jadi kalau kita di Credit Trading Agency melihat suatu perusahaan ya atau melihat suatu entitas, kita selalu melakukan pendekatan top-down ya. Jadi sebelum saya mengambil pendekatan top-down mungkin tetap saja teman-teman di sini penasaran. Kira-kira kalau saya beli saham BACS ya saya yakin 90% di sini adalah pemain saham atau investor saham. Jadi mungkin paling peduli sama pertanyaan ini. Apakah bisa cuan nih beli BACS di masa depan? Pertama itu sangat tergantung dengan Pak Chandra dan tim ya. Yang kedua adalah bergantung juga kepada ya struktur dari Bank Banten itu sendiri ya. Atau potensi yang dibiliki oleh Bank Banten itu sendiri. Saya mau kasih gambaran seperti ini. Tentu saja kalau kita berbicara dengan tentang BPD atau Bank Bantara atau Municipal Bank yang paling kita ingat jujur saja pasti Bank Jabar ya. Sebagai BPD listed paling besar di Indonesia atau di IDX. Nah, saya mau kasih gambaran seperti ini. Jadi kalau teman-teman cek market cap Bank Jabar saat ini adalah sekitar 16 triliun ya. Kurang ini if I'm wrong ya. Tadi saya baru cek sekilas. Itu 16 triliun market cap Bank Jabar. Bank Jabar beroperasi almost exclusively walaupun kalau kita lihat kantornya ada ya di beberapa kota dan mereka mengklaim sebagai Bank Nasional. Tapi tetap saja bisnisnya almost exclusively comes from West Java atau Jawa Barat. Di mana Jawa Barat PDB-nya adalah sekitar 500 triliun ya di tahun 2019. Saya dapat datanya tahun 2019. 2020 kayaknya belum keluar datanya. Tapi nggak bakal jauh banyak beda. Jadi seperti itu. Jadi market cap 16 triliun beroperasi di Jawa Barat yang mempunyai PDB sekitar setahunnya itu 500 triliun. Saya mau bandingkan dengan Bank Banten. Di mana Bank Banten itu dulu kan sebenarnya di profesi Jawa Barat dan Banten hanya ada satu bank. Yaitu Bank BJBR. Bank Jawa Barat dan Banten ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang udah pecah dua nih. Berarti Jabar sendiri punya BPT sendiri, jadi Banten sendiri punya BPT sendiri. Bank Banten kalau mungkin rekan-rekan cek sekarang, itu market cap-nya sekitar 3 triliun. Jadi 3 triliun. Jadi market cap Bank Jabar itu lima kali lipat lebih besar dari market cap-nya Bank Banten. Lalu kita bandingkan PDB ya, atau besaran ekonomi antar provensinya. Bank Jabar, Jawa Barat sekitar 500 triliun. Bank Banten lebih kecil, tapi tidak sangat signifikan, lebih kecil. Sekitar setengahnya, sekitar 250 triliun ya. Jadi, bayangkan saja market cap-nya lima kali lebih besar, tapi sebenarnya beroperasi hanya di provinsi yang setengahnya gitu ya. Jadi, potensi Bank Jabar, potensi Bank Banten ini sebenarnya masih cukup terbuka lebar gitu ya. Masih cukup terbuka lebar. Tergantung bagaimana tadi saya tertarik sekali, yang paling penting adalah leadership, manajemen ya, dan juga tadi dicatat oleh baik sekali dengan Pak Canda, culture. Jadi bagaimana leadership ini memainkan perannya untuk melakukan transformasi gitu. Karena ya potensinya besar sekali gitu. Provinsi Banten bukan provinsi yang kecil gitu ya. Bukan provinsi yang mempunyai potensi yang cuma sekedarnya, tapi provinsi mempunyai potensi yang sangat besar. Nah, kita kembali mungkin mencoba melakukan sedikit analisa top-down. Jadi, kalau kita di credit rating agency, kita terbiasa untuk pertama kali kita berbicara tentang operating environment-nya dulu, di mana company itu beroperasi dan industrinya. Jadi, saya mau bicara sedikit saja tentang industrinya dulu, di mana saat ini perbankan itu sedang, industri perbankan ya, sedang mengalami suatu inflection point. Yaitu, kalau kita tahu ya, di tahun 2020-2019, itu saat ketika NPL perbankan mengalami kenaikan. Jadi, hampir seluruh bank, dari bank 24 sampai bank 21, seluruh industri itu, NPL-nya mengalami kenaikan atau mengalami pemburukan. Tapi, di saat ini, kita sudah mulai melihat ada trajekteri turun dari NPL. Makanya, kalau teman-teman lihat, walaupun kalau kita lihat data NPL itu masih mengalami kenaikan, tapi, sebagian investor, sebagian besar investor yakin bahwa NPL ini tahun 2021 mengalami penurunan. Kita lihat saja dari harga saham, harga saham, emiten-emiten perbankan, sudah rally duluan. Angkanya belum bergerak, tapi sudah rally duluan. Itu satu dari NPL. Dan NPL ini sangat penting. Kenapa? Karena, cycle dari profit perbankan itu lebih mengintipi cycle dari NPL dibandingkan dengan cycle suku bunga, khususnya di Indonesia. Karena provision expense di Indonesia masih mengambil komponen yang sangat besar dibandingkan dengan komponen lainnya. Itu pertama. Kedua, saya ingin mencatat tentang LDR perbankan. Ini unik. Jadi, kalau kita buka datanya, at least dari tahun 2006, sampai sebelum COVID, itu LDR perbankan atau loan-to-deposit rasio perbankan atau rasio pinjaman terhadap deposit perbankan itu mengalami kenaikan yang konsisten. Baru ketika ada krisis besar seperti sekarang ya, krisis karena COVID, itu mengalami penurunan. Jadi, LDR perbankan itu mengalami penurunan. LDR itu adalah apa? Itu adalah satu proksi dari liquidity. Jadi, LDR itu sempat hampir menyentuh 100%. Jadi, melewat 95%. Sekarang ada di level 83%. Secara historis, ini tentu saja kenapa? Karena pertumbuhan kredit melambat. Pertumbuhan kredit melambat itu disebabkan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam 22 tahun terakhir, baru sekali ini Indonesia mengalami resesi, jadi wajar kredit melambat. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat untuk di depan, ini bagus. Kenapa? Karena likuiditas berarti cukup lumayan ada. Jadi, LDR 83%. Jadi, bank tidak perlu repot-repot untuk mengais deposit sedemikian rupa untuk mengenjol pertumbuhan kredit. Karena LDR masih di level yang mencukupi, di level 80%. Itu dari sisi LDR. Lalu kita ngomong dari sisi bunga. Kita tahu bahwa bank, central bank menunjukkan suku bunga ini di level terendahnya sepanjang sejarah. Jadi, ini tentu saja bagi industri ini adalah dalam konteks itu hal yang bagus. Kenapa? Karena marginnya akan cukup lebar. Gimana ke depannya, gimana tahun 2021, saya tidak melihat Bank Indonesia akan kembali menunjukkan suku bunga secara agresif dibanding tahun 2020. Tapi tetap saja, saya sangat yakin Bank Indonesia tidak akan terburu-buru untuk menaikkan suku bunga. Jadi, peluang bagi bank untuk memanfaatkan paritas antara lending rate dan deposit rate yang besar, ini masih terbuka lebar di tahun 2021. Nah, itu dari sisi industri. Jadi, dari sisi industri sebenarnya keadaan saat ini buat perbankan tidak buruk dan bahkan prospeknya cukup cerah di tahun 2021 onwards. Nah, tadi dari industri, sekarang kita ke intinya, ke dagingnya. Saya mau mengomentari tentang Bank Jabar. Jadi, saya hanya sebagai komentator saja, tapi saya melihatnya seperti ini. Jadi, saya ngomong tantangan dulu ya. Saya ngomong tantangan, maaf nih Pak Chandra, saya ngomong tantangan dulu, abis itu saya ngomong peluang. Jadi, ada beberapa tantangan sebenarnya yang dimiliki, yang dipunyai oleh Pak Jabar. Pertama, tadi Pak Chandra sudah menyinggung, yaitu transformasi ya. Yaitu transformasi dari bank yang mempunyai bisnis mikro cukup signifikan proporsinya. Benar Pak Chandra ya. Jadi, dari mikro yang cukup signifikan, bertransformasi menjadi BPD, bisnis BPD yang standar. Yaitu apa? Yaitu pinjaman konsumer, ke niche consumer-nya, yaitu biasanya PNS ya, atau keluarganya, dan segala macam. Dan, memanfaatkan pendanaan yang murah dari giro atau penempatan dana dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten dan sebagainya. Nah, itu merupakan satu bisnis yang bagus ya. Jadi, arahnya bagus, tapi tetap saja transformasi tersebut tidak sangat mudah ya. Tidak bisa dilakukan dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena tipe bisnisnya beda. Bisnis mikro itu adalah bisnis yang mempunyai margin yang tinggi, margin yang tinggi, tapi harus mempunyai pasukan yang banyak. Artinya apa? Artinya memberikan bisnis low ticket bisnis ya, low ticket bisnis tapi volumenya besar. Nah, membutuhkan jumlah karyawan yang banyak. Misalnya, contohnya kita lihat BRI gitu ya, ada di mana-mana, ada di pasar, ada di segala macam, di segala sudut. Itu membutuhkan cost operational yang besar dari sisi remunerasi ya. jadi melakukan transformatis itu nggak berudah karena bisnisnya tipenya beda. Yang kedua, saya mau poin kedua dari tantangan yang dipunyai Bank Banten yaitu persaingan dengan BJB. Karena kita tahu beberapa tahun sebelumnya di bank yang di Provinsi Jawa Barat dan Banten ya cuman satu, yaitu cuman Bank Jawa Barat, cuman BJBR. Sekarang ada BACS. Nah, di mana banyak municipals ya, itu pemerintah daerah, correct me if I'm wrong, Pak Chandra, itu masih ya mendapatkan dananya di Bank Jabar gitu ya. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri untuk Bank Banten ke depannya biar semua entitas pemerintahan, institusi pemerintahan yang ada di Bank Banten itu semuanya kompak menumbatkan dana di Bank Banten. lalu ketiga trust dari penyuplai modal atau trust dari institusi penyuplai modal ya, termasuk juga retail gitu ya. Jadi, ini harus dijaga betul kenapa? Karena ya kita tahu tadi kita lihat ya bukunya Bank Banten itu ya turut-turut itu masih mengalami kerugian gitu ya. Ya, walaupun potensi masih sangat besar. Nah, ini perlu dikomunikasikan dengan baik kepada orang di capital market bahwa ya ini sedang mengalami transformasi tapi kita menuju ke jalan yang benar kita we are on track gitu walaupun saat ini kalau kita lihat bukunya belum hitam gitu ya seperti itu. Keempat nah, ini yang cukup pusial juga saya ingin mencatat bahwa tantangannya adalah kebijakan yang konsisten dari pemegangan saham utama dimana kita tahu bahwa pemegangan saham utama Bank Banten ini adalah ya pemerintah daerah ya pemerintah daerah dimana pembuat kebijakannya ya sebenarnya berganti-ganti ya gubernur itu kan berganti-ganti menurut pemilu gitu ya ya jadi ada kemungkinan ya ada resiko ketika gubernur berganti ya ini kebijakan berganti lagi nah ini yang perlu dimanage dengan baik komunikasinya antara direksi Bank Banten dan pemegang saham gitu ya sorry ya pemegang saham utama yaitu gubernur dan jajarannya gitu bahwa kami akan ke arah sini tolong bantu kami dan tolong kebijakannya jangan terlalu banyak berubah-ubah seperti itu karena itu akan sangat penyulitkan manajemen Bank Banten untuk melakukan transformasi dimana tadi saya lihat sudah sudah baik sekali gitu ya framework-nya untuk melakukan transformasi ini nah yang kelima adalah sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh Bank Banten tapi seluruh perbankan yang sudah lama ya yaitu disruption dari teknologi dimana kalau kita lihat baru beberapa tahun lalu fintech ini mungkin seperti P2P lending dan segala macam ini masih kecil sekali ya maunya masih kecil sekali tapi pertumbuhan nih kalau kita lihat sekarang luar biasa nah dan ini bisa bertabrakan langsung dengan berpotensi bertabrakan langsung dengan niche customer dari Bank Banten yaitu orang yang mau KTA yang mau pinjaman tanpa agunan baik untuk customer maupun produktif nah makanya saya cukup happy dimana saya mendapatkan informasi bahwa Bank Banten ini cukup cukup tanggap gitu ya cukup tanggap untuk setidaknya consider untuk turut mengadopsi teknologi tersebut seperti itu nanti mungkin kalau ada bertanya jelasnya bisa bertanya ke Pak Chandra bagaimana Bank Banten ini menghadapi distribusi dari teknologi nah biar gak gak gloomy saya gak akan ngomong tentang tantangan terus tapi berikutnya saya akan ngomong tentang peluang ya peluang dari Bank Banten jadi sebenarnya yang mau dituju dari Bank Banten ini ada low hanging fruit yang sangat menarik competitive advantage yang semua tidak semua bank bahkan bank dengan skala nasional besar pun ini bisa mempunyainya yaitu bisnis consumer dimana peminjamnya itu adalah ASN lalu dananya didapatkan dari dana pemerintah daerah jadi dana pemerintah daerah dalam bentuk giro dan segala macam itu adalah dana murah dana murah yang cenderung stay di situ-situ aja lalu kalau kita lihat dari landing site loan ke consumer dalam bentuk KTA dan segala macam ini adalah loan yang bunganya tinggi jadi ada potensi bisa mempunyai margin yang sangat besar di situ karena cost of money rendah lalu yield dari pinjamannya tinggi jadi ini bisnis yang bisa dibilang gak semua bisa punya kenapa yang bisa punya hanya bank-bank daerah yang mempunyai customer base yang besar seperti itu itu dari sisi dari sisi apa yang mau dituju dari bank-bank dan indah jadi bisnisnya sebenarnya bisnis mudah transformasinya yang tidak mudah yang kedua adalah dukungan pemegang saham nah tadi tantangan loh kenapa sekarang bisa jadi peluang nah jadi sebenarnya kalau misalnya kompak ya dengan pemegang saham utamanya ini bisa menjadi suatu dukungan yang luar biasa kenapa? karena ya sudah terbukti gitu ya sudah terbukti bahwa pemerintah profesi Banten itu melakukan injeksi kan ya ke bank Banten gitu ya ini salah satu bukti bentuk dukungan gitu ya bukti bentuk dukungan dari pemegang saham yang sangat dibutuhkan oleh bank Banten lalu yang ketiga adalah ya kalau dari sisi teman-teman rekan-rekan yang bermain saham ya kita tentu saja mau saham yang murah gitu ya bukan berarti bank Banten murahan gitu tapi maksud saya adalah kita mau saham yang dalam kondisinya sedang tidak mahal sedang tidak mahal nah Bank Banten ini kalau dilihat dari segala sudut ya from a low base gitu ya from a low base ya potensinya masih sangat besar kalau kita bandingkan dengan Bank Jabar market capnya 16 triliun tapi Bank Banten bahkan tidak sampai seperlimanya ya cuma sekitar 3 triliun jadi ini from a low base ya dimana mempunyai potensi pertumbuhan yang masih sangat besar ya kalau kita bandingkan dengan Bank Jabar tentu saja jika manajemen Bank Banten bisa mainkannya dengan benar ya potensi pertumbuhan laba dari Bank Banten pasti akan jauh lebih besar daripada potensi pertumbuhan laba dari Bank Jabar kenapa? karena ya Bank Banten from a low base lalu yang terakhir adalah ya dari provensinya sendiri ya jadi provensi Banten itu sendiri provensi Banten adalah salah satu provensi yang ada di Jawa dimana kita tahu 60% dari ekonomi Indonesia ya PDB Indonesia adalah di Jawa bandara internasional utama ya Soekarno-Hatta ada di Banten lalu beberapa pelabuhan ini juga ada di Banten dan provensi Banten langsung bersentuhan dengan DKI Jakarta ya seperti Tanggerang Selatan yang bertumbuhan luar biasa sekali bahkan bisa dianggap sebagai peruasan ya dari Jakarta itu sendiri jadi sebenarnya tidak ada alasan ya tidak ada alasan untuk Bank Banten ini stuck semuanya itu sudah jadi tinggal bagaimana tadi saya pertarik sekali Pak Chandra bilang leadershipnya aja tinggal memanfaatkan potensinya jadi mungkin itu komentar dari saya sebagai penutup konkursi saya adalah Bank Banten ini mempunyai potensi yang luar biasa asalkan dari direksinya leadershipnya ini bisa melakukan transformasinya dengan baik oke mungkin itu saja dari saya Bu Sabrina ya terima kasih Pak Saiful wah luar biasa ya Pak pemaparannya sangat jelas sekali mungkin kita langsung saja masuk ke sesi question and answer ini pertanyaan pertama mungkin akan ditujukan langsung ke Pak Chandra ini ada dari salah satu partisipan kami yakni Bu Michelle Bu Michelle bertanya bahwa simpang siur terdengar kabar bahwa BEX akan merger dengan Bang Jabar bagaimana pandangan dari Pak Chandra mungkin bisa langsung jawab aja Pak oke baik Bu Sabri terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Shaipo atas pemaparannya jadi saya izin saya langsung menjawab pandangan saya ya artinya begini saat ini kita tidak ada proses untuk melakukan merger gitu jadi sebagai sekretaris perusahaan kita tidak ada proses untuk melakukan merger kemudian yang kedua kalau terkait dengan pandangan aksi korporasi apapun itu harus didasari oleh orientasi strategis dari situ kemudian baru berproses begitu dan kalau yang namanya apa namanya merger atau akuisisi yang paling penting sebetulnya adalah fit ya secara strategis karena tadi saya juga mengutip yang disampaikan Pak Shaipo juga gitu bisnis mudah tapi belum tentu transformasinya mudah begitu artinya kalau berbicara aksi korporasi dari sisi strategic orientation ya dengan dukungan Pak Gubernur yang luar biasa selaku pemegang saham pengadali terakhir melalui realisasi setoran modal sebesar 1,55 triliun ya begitu jadi dan mendukung pernyataan beliau juga dan tentunya temanku kepentingan di Provinsi Banten bahwa Provinsi Banten akan mendukung Bank Banten untuk mandiri begitu oleh karena itu ya kita melakukan apa aksi korporasi melalui PUT 6 dan kedua secara proses proses kalau yang namanya merger artinya sebetulnya kedua belah pihak yang harus melakukan due diligence jadi jelas penciptaan nilainya seperti apa dan kemudian rencana tadi ya seperti misalnya rencana terhadap karyawan kemudian apakah ada perubahan modal bisnis karena kalau disini kan contohnya dengan BJB Syariah gitu nah kita juga harus lihat bahwa BACS kontensional disini BJB Syariah dia Bank Syariah dan kita juga harus melihat dari sisi due diligence point of view nya tadi kita juga harus melihat apakah ketika diintegrasikan secara keuangan juga akan menguntungkan tentunya kita juga akan melihat ini secara objektif dan sekali lagi pada umumnya di setiap aksi korporasi ya itu harus bisa menciptakan nilai dan sebaliknya kalau tidak ada pencipta nilai ya untuk apa dilakukan mungkin itu tanggapan saya Bu Saudina terima kasih ya oke Pak mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Mulyadi bagaimana rencana BACS untuk menurunkan NPL serta memperluas pendanaan apakah mungkin ada rencana dari BACS akan menjadi Bank Syariah baik saya coba jawab satu-satu ya terkait dengan NPL sebetulnya kalau berbicara NPL dengan seiring dengan ekspansi yang kita lakukan sepanjang outstanding bertambah NPL pasti turun tapi tadi saya juga menyimak yang Pak Seiful sampaikan bahwa memang kita ada tantangan dari sisi kredit-kredit mikro yang sudah kita bukukan sebelum diakuisisi seperti itu jadi kalau berbicara direksi memang direksi kita adalah exit dan itu sudah kita lakukan dari sebelumnya 3,2 triliun outstanding sekarang tinggal 1,5 triliun lebih kurang dan dari sisi kebijakan juga tadi mungkin saya belum sempat menjelaskan bahwa kenapa sih kalau ada penurunan pendapatan bunga nah ini kita juga melakukan penyesuaian penyesuaian kebijakan artinya ketika suatu pembiayaan arahnya akan ke macet nah tentunya strategi yang dipilih oleh bank pada umumnya itu adalah segera exit dan di situ salah satu solusinya adalah setiap kali adanya angsuran yang tadinya kita ada kebijakan dari sisi peneliti tunggakan bunga dan tunggakan bunga itu sendiri jadi memang kita fokus untuk exit karena sekarang tidak fit lagi sama model bisnisnya bank Banten setelah menjadi bank pembangunan daerah jadi kita konsisten untuk hal itu jadi dengan inisiatif exit di portfolio lama karena memang itu juga sudah di-restruct kemudian kita penetrasi ke market dengan dan tadi salah satunya transformasi digital dan second engine di consumer landing dan juga sebetulnya basis nasabah retail juga itu adalah ke pensiunan selain dari sisi segmen yang kita bidik ada sektor kesehatan pendidikan jadi segmen-segmen itu yang akan kita bidik dengan melakukan peningkatan produk dan layanan bank Banten menuju ke digital nah sebetulnya itu juga bukan baru kali pertama kita lakukan atau akan kita lakukan karena sejak tahun 2017 juga kita sudah mulai melakukan pengembangan untuk layanan mobile banking begitu kemudian juga layanan-layanan branchless lainnya namun yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk pelayanan-layanan tersebut yang berbau teknologi atau digital baru bisa dilakukan oleh bank buku 2 kategori buku 2 nah dengan BACS disini juga mungkin saya menjawab BACS BACS itu itu tickers aja jadi karena tickers yang berbah saya membahasakannya BACS nah karena BACS pada waktu masih buku 1 ya kita memang secara regulasi tidak boleh mengembangkan layanan-layanan di luar buku yang diperbolehkan untuk buku 1 seperti itu tapi bukan berarti kita nggak developing gitu kita developing dan ya sebetulnya ini tinggal meneruskan apa yang sempat tertunda jadi nggak dari awal mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu Sabrina terima kasih thank you Pak Chandra mungkin ini ada pertanyaan ditujukan ke Pak Saiful sedikit general ini membahas mengenai dari pertanyaan Pak Pratama bagaimana kondisi perusahaan-perusahaan saat ini apakah menurut Pak Saiful dengan perusahaan yang mengalami downgrade dalam rating itu lebih karena masalah likuiditas kah atau seperti apa Pak ya terima kasih ya atas pertanyaannya tentang rating menarik mungkin saya jelaskan sedikit ya tentang rating dalam hal ini rating perbankan kita ngomong tentang Bank Banten jadi ada dalam rating kita mendasarkan kepada dua hal khususnya di bank yaitu dari kekuatan bank itu sendiri atau fundamental bank itu sendiri pertama ya kedua adalah dukungan dukungan dari pemegang saham atau dari pemerintah pemerintah sebagai pemegang saham juga bisa nah dalam hal ini kalau kita lihat Bank Banten kita sendiri KRI belum melakukan rating Bank Banten tapi kita lihat ada satu credit rating agency sudah melakukan rating kepada Bank Banten yaitu which ya if I'm not mistaken ratingnya single A atau M ini siapa ya Pak Candra single A ya jadi jadi itu lebih didasarkan kepada potensi dukungan pemegangan saham jadi misalnya begini jadi misalnya Bank Banten itu default itu yang langsung nalangin adalah pemegangan sahamnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah atau kalau pemerintah daerah nggak sanggup adalah pemerintah pusat nah jadi sebenarnya untuk dari sisi default risk dari Bank Banten atau dari BPD secara keseluruhan itu tidak ada perubahan karena ratingnya kita lihat nggak berubah ya seluruh rating BPD ya dalam beberapa tahun terakhir itu tidak ada yang mengalami downgrade tidak ada yang mengalami downgrade kalau kita lihat di Fitch maupun Pvindo jadi karena rating dari BPD itu lebih didasarkan oleh rating sorry oleh dukungan dari pemegangan saham nah ini juga yang menguntungkan gitu ya kalau BPD dari sisi keamanan ya dari sisi resiko kenapa dari sisi resiko likuiditas maupun pendanaan karena pasti akan mati-matian akan mati-matian pemegangan sahamnya dalam hal ini pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu untuk menalangi tidak terbayang tidak terbayang ongkos politiknya tidak terbayang ongkos politiknya bagi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat jika ada satu BPD itu mengalami default kalau ingin Fahim Blong saya rasa belum pernah terjadi ya at least di masa reformasi ini belum pernah terjadi jadi jadi seperti itu jadi kalau dalam hal downgrade belum pernah ada BPD yang downgrade dan menurut saya ketika nanti keadaan membaik ya tahun 2021 kan saya cukup yakin akan lebih baik dibandingkan tahun 2020 saya cukup yakin tidak akan ada downgrade dari BPD lalu untuk perbankan secara keseluruhan ini macam-macam tapi kalau kita lihat yang mendasarkan kepada kekuatan fundamentalism ini sendiri ini kalau pun terjadi downgrade ada pun terjadi downgrade dari beberapa bank ini lebih disebabkan dari kualitas aset karena kita tahu di tahun 2020 itu tantangan besar sekali yaitu banyak kredit macet jadi seperti itu tapi di tahun 2021 ini cycle dari NPL akan mulai membaik mungkin kira-kira itu jawaban saya mudah-mudahan memuaskan oke thank you Pak ini langsung mungkin ke pertanyaan selanjutnya ditujukan kembali ke Pak Chandra dari Pak Yoh mengapa BEX melakukan reverse stock split dan right issue dan apakah dana yang diperoleh itu lebih kepada membayar kewajiban atau lebih ke meningkatkan latihan thank you Pak Chandra oke baik terima kasih Bu Sabrina jadi kenapa BEX reverse stock kemudian right issue sebetulnya begini kalau reverse stock sendiri itu kan itu mekanisme ya mekanisme yang memang harus kita lakukan karena sebagaimana keterbukaan yang telah kita lakukan pada tahun lalu nilai wajar BEX itu di bawah begitu dan kita coba menyampaikan hal tersebut ke apa namanya ke otoritas lah gitu apakah bisa dilakukan dan juga ke SRO namun demikian itu tidak mungkin dilakukan sehingga untuk bisa memenuhi ketentuan yang utama adalah itu kita melakukan reverse stock gitu nah kemudian yang kedua setelah reverse stock harga turun ya kami juga melihat yaitu suatu mekanisme untuk normalisasi harga saham juga karena pada waktu itu kalau kita hitung ya price to value-nya sudah hampir 10 kali artinya memang kita juga akan susah berkompetisi dalam artian begini kinerja saham merupakan refleksi dari kinerja emiten begitu jadi banyak informasi-informasi yang asimetris tentang BACS namun yang dapat saya sampaikan adalah compliance risk dan risk management adalah basis untuk peningkatan tata plural BACS hal-hal tersebut itu mutlak harus kita penuhi nah terkait dengan tujuan dari right issue itu sendiri kami juga sudah sampaikan di keterbukaan informasi bahwa lebih kurang 65% itu untuk ekspansi dan 35% itu untuk apa namanya penguatan struktur keuangan termasuk dalamnya juga ada rencana untuk investasi dalam hal tadi peningkatan layanan digital kalau saya gak salah bahasanya seperti itulah lebih kurang seperti itu artinya kita mencoba mengakomodasi kedua-duanya sebagaimana inisiatif BACS di depan ketika kita akuisisi kita gak bisa lari dari kondisi yang ada jadi itu harus kita selesaikan namun juga berbicara transformasi kita juga harus segera melakukan transformasi dan kemudian menangkap luang bisnis ke depan nah komposisi itu yang kemudian mendasari juga bahwa 65% itu untuk ekspansi dan 35% lebih kurang gitu ada yang untuk perbaikan struktur keuangan dan seterusnya tadilah untuk memenuhi compliance kemudian risk management sehingga indikator-indikator atau parameter kinerja BACS itu bisa baik atau sehat di mata pengakamaku kepentingan mungkin itu kemudian tadi saya lupa menjawab yang pertanyaan sebelumnya terkait dengan syariah jadi memang ada masukan-masukan begitu yang sampai kepada kami bahwa kalau di provinsi Banten itu memang lebih fake kalau BACS bertransformasi menjadi bank syariah begitu jadi kami saat ini juga sedang menerah kembali sehingga dalam menyusun roadmap ke depan itu betul-betul firm dan transformasi itu bisa kita lakukan karena tadi saya mengutip yang Pak saya full sampaikan bisnis BPD itu mudah mau dia konvensional atau syariah mudah karena sudah captive potensialnya captive namun transformasinya begitu jadi di satu sisi kita bertransformasi digital kemudian di satu sisi kita juga harus segera bertransformasi menjadi cariah nah ini yang secara kapabilitas organisasinya kemudian apa namanya manajemen perubahannya itu yang harus kita pastikan tersedia dan dapat dilaksanakan oleh BACS mungkin itu tambahannya Bu Sabri dan terima kasih ini ada pertanyaan Pak dari Pak Soni Winata ke depan persaingan akan bertambah ketat semakin ketat lalu seperti yang tadi disampaikan Pak Saiful bahwa kalau tidak salah mengenai disruption kira-kira inovasi apa yang akan dilakukan oleh Bang Banten untuk menghadapi persaingan tersebut oke baik langsung langsung saya jawab sebelumnya saya mempersiapkan ada 80 halaman slide termasuk tadi what next untuk menjawab transformasi seperti apa namun mungkin nanti di kesempatan lainnya kita bisa berdiskusi simbolnya seperti ini tadi artinya kalau bicara fintech dan bicara literasi inklusif PR Indonesia selalu seperti itu bahwa potensinya besar tapi kenapa indeks financial exclusion itu masih relatif di angka itu-itu saja kemudian muncul fintech dan fintech ternyata bisa menggrab potensi yang sama ini tidak bisa dioptimalkan oleh perbankan berbicara penciptaan nilai tentunya karena BAKS buku 2 jadi belum buku 3 masih buku 2 skema yang mungkin dilakukan adalah kolaborasi contohnya tadi artinya ada 422 ribu pelaku UMKM di provinsi Banten kalau kita mengadakan jaringan kantor dan kemudian juga kolkopotensi BAKS saat ini juga tidak mungkin kita bisa menggrab market banyak secara jumlah namun dengan kolaborasi dengan fintech kita bisa apakah melakukan linkage program atau kemudian join financing dan disitu kita juga sangat selektif dalam artian karena fungsi dari bank adalah bisnis memitigasi risiko itu kuncinya jadi kita jangan memasukkan menjaga kaki terlalu firm artinya gini kita jangan masuk ke satu bisnis kalau kita belum punya kompetensi untuk memitigasi risikonya artinya seperti itu ini upaya yang kita lakukan dalam pembelajaran organisasi dan juga membangun fitur kompetensi dari perbankan apalagi ke depannya pasti nanti setelah major antara fintech dan bank ke depannya ya sudah bicara digital bicara layanan keuangan pada saat itu di kemudian hari begitu dan back sudah siap dan setelah nanti dari sisi sumber dayanya lebih memungkinkan entah dari sumber daya keuangannya ataupun juga dari sisi kapabilitasnya nanti mungkin kita akan berpikir apakah kita mendevelop sendiri lewat inovasi keuangan digital seperti itu begitu tapi kalau berbicara kolaborasi dengan fintech yang saat ini terpikir adalah dan kita akan kita lasankan dalam waktu dekat itu lebih ada kolaborasi dari sisi P2P kemudian ada juga tadi memanfaatkan agregator kemudian scoring untuk yang data analytics untuk memperkuat kredit scoring kita seperti itu jadi inovasi-inovasi sudah kita lakukan untuk menangkap peluang di tengah virus disrupsi teknologi mungkin itu terima kasih Bu Sabrina Oke Pak Thank you Pak Chandra ini ada pertanyaan kembali lagi ke Pak Saiful ini dari Ibu Michelle untuk rating di atas BBB plus apakah dianggap memiliki likiditas yang sudah cukup baik dengan debt yang tercover dengan baik juga oleh asetnya seperti apa Pak Saiful silahkan Oke thank you jadi likiditas hanyalah salah satu dari matrix yang dilihat dari rating jadi macam-macam jadi kalau kita omong financial profile-nya saja ya jadi kan gak hanya financial profile untuk rating kita lihat bisnis profilnya ya reseptitis segala macam tapi kalau kita ngomong financial profile-nya saja ini ada empat hal yang dilihat untuk perbankan pertama kuatasi aset kedua adalah profitabilitas ketiga adalah kapitalisasi keempat baru likiditas jadi untuk menjawab pertanyaan apakah yang apa di atas triple B ya tadi ya di atas triple B plus ini likiditas sudah baik apa enggak tergantung jadi tergantung jadi apakah matrix yang menyebabkan dari triple B plus itu lebih di titik berlaku sama likiditas apa enggak tapi saya bisa bilang begini dalam hal likiditas ya perbankan itu biasanya tidak mengalami suatu masalah yang berarti di dalam keadaan normal dalam keadaan normal kenapa karena perbankan biasanya punya customer base ya dalam bentuk deposit ya dalam bentuk deposit yang bukan wholesale bukan wholesale maksudnya bukan yang dalam bulk dari institusi ya misalnya contohnya dari tabungan atau segala macam yang tidak terlalu fluktuatif jadi likiditasnya sebenarnya bank kalau kita bandingkan dengan lembaga pembiayaan lain seperti misalnya multi finance itu biasanya tidak mengalami suatu masalah likiditas yang berarti jadi mungkin jawaban saya itu ya jadi tergantung kalau untuk rating secara umum rentang nasional rating ya investment grade ya investment grade atau yang bisa dibilang quote on quote layak investasi ya itu dimulai dari triple D minus jadi kalau misalnya triple D minus ke atas sampai triple E itu biasanya at least dalam lingkut nasional itu cukup aman ya bahasa sederhana itu cukup aman untuk belakuan investasi dimana likiditas adalah salah satu komponen yang dilihat mungkin itu jawaban saya oke thank you Pak Saiful ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Renata dan Ibu Liz yang mungkin saya simpulkan karena pertanyaannya kurang lebih mirip-mirip apakah benar soal dana segar dari Sinarmas dan Bank Bangkok yakni khususnya untuk dana Sinarmas sekitar 300 miliar dan Bangkok Bank ini belum tahu nilainya berapa kira-kira pemanfaatan dana segar tersebut lebih ke seperti apa ya Pak Pak Canda baik Bu Sabrina jadi mungkin informasi itu bukan bersumber dari perseroan ya jadi perlu kami jelaskan bahwa setelah Pak Gubernur itu menunjukkan komitmennya memang banyak pihak-pihak yang membantu back situ sendiri untuk bisa segera pulih lah seperti itu termasuk juga rekan-rekan dari perbankan jadi kalau bisa saya jawab apakah kedua nama itu menginjeksi modal Bank Banten ya saya jawab tidak begitu kalaupun ada perbankan-perbankan yang membantu Bank Banten lebih kepada tadi masalah pendanaan seperti penempatan Interbank Call Money seperti itu jadi memang instrumen-instrumen buat normalisasi likuiditas saja seperti itu satu hal yang memang lumrah di perbankan dan memang sejak dulu back dan sebelum menjadi Bank Banten juga sudah seperti itu artinya saya tegaskan lebih kepada instrumen-instrumen penempatan dana bukan permodalan terima kasih oke thank you Pak Chandra ini ada pertanyaan dari Pak Robert apakah BACS akan melakukan reverse stock kembali Pak? tidak kita tidak berencana untuk melakukan reverse stock kembali karena di PU T7 yang akan kita lakukan RUPS itu kan tanggal 2 Oktober 2020 kalau secara ketentuan berarti pernyataan efektif untuk PU T7 tidak boleh melebihi tanggal 2 Oktober 2021 begitu dan ya artinya reverse stock itu kan terkait dengan ketentuan dan saat ini juga tanpa mau mendalui nanti proses untuk registrasi untuk PU T7 dapat saya sampaikan perseruan tidak ada rencana untuk melakukan reverse stock kembali terima kasih Ok thank you Pak ini mungkin waktunya sudah mendekati selesainya acara ya Pak sebentar lagi akan menunjukkan waktu pukul 5 sore mungkin buat Bapak Ibu yang masih ingin bertanya nanti bisa disampaikan juga nanti untuk slide-nya banyak yang bertanya juga Pak apakah boleh di-share nanti mungkin Bapak Ibu jika ingin membaca-baca ulang juga bisa dilihat kembali sekali lagi mungkin saya sampaikan terima kasih untuk partisipasinya untuk semua peserta yang join webinar hari ini dan juga kesediaan dari Pak Chandra perwakilan dari BEX dan juga tentunya Pak Saiful Adrian CFE dari PT Credit Trading Indonesia yang memberikan pemahaman yang sangat luar biasa sehingga bisa menjadi pertimbangan investasi Pak untuk partisipan yang hari ini join webinar kita hari ini dan jangan lupa buat Bapak Ibu untuk follow Instagram Ciptadana Blue Chip karena di Instagram kami berisi konten-konten yang terkait dengan personal finance tips event recaps dan juga berita-berita mengenai emiten dan terima kasih sekali lagi I hope you learn a lot and good luck for your investment journey sampai ketemu lagi di Blue Chip terima kasih semua thank you Pak sukses sehat selalu banyak ya Pak sehat selalu ya izin live ya oke Pak thank you Pak selamat menikmati selamat menikmati